Sejak hari Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021, di Aceh Timur beredar kabar adanya penangkapan dua pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu. Tak tanggung-tanggung dari kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sekitar 60 kg, serta dua pucuk senjata api jenis Aka. Menindaklanjuti informasi tersebut, sejumlah wartawan Aceh Timur sempat mengonfirmasi di grup Mitra Polres Kabupaten Aceh Timur. Salah satu setaf dari Mitra Polres Aceh Timur tersebut mengatakan bahwa penangkapan itu dilakukan oleh tim kepolisian dari Porda Sumut. Dalam video amatir tersebut, terlihat aparat kepolisian menggunakan seragam bebas, sedang menginterogasi seorang pria tanpa baju sedang berlutut di tanah. Seseorang dalam video itu juga mengatakan diamankan dua pucuk senjata api jenis Aka dari pelaku dan sejumlah narkoba jenis sabu-sabu dari dalam karung. Dalam video itu juga terdengar suara tangisan seorang ibu yang meminta anaknya jangan dibawa. Tapi aparat kepolisian mencoba menenangkan ibu tersebut bahwa anaknya akan dilepaskan jika tak terbuti bersalah. Bermawi kecik Gampung Mantang Pelawi ke Jambatan Perelak Kabupaten Aceh Timur membenarkan adanya penangkapan dua warganya pada hari Selasa 15 Juni 2021 pagi kemarin. Warga yang ditangkap yakni berinisiar M dan Z dan diamankan dua pucuk senjata jenis Aka dan narkoba jenis sabu-sabu sekitar 60 kg. Yang melakukan penangkapan itu tim kepolisian dari Polda Sumut awalnya ditangkap pelaku M. Setelah diinterogasi M menunjukkan bahwa barang bukti ada di rumah Z. Lalu polisi menangkap Z di rumahnya serta disita dua pucuk senjata api dan narkoba jenis sabu-sabu yang diperkirakan sebanyak 60 kg dari rumah Z, Bungkap Bermawi. Warga setempat Bungkap Bermawi sangat terkejut atas penangkapan kedua pelaku narkoba tersebut. Pasalnya warga tak menduga jika Z ini terlibat dalam tindak pidana narkotika itu. Tapi warga menjadi yakin karena barang bukti dan senjata itu disita dari rumahnya. Sedangkan M ditangkap saat dia sedang di rumah orang keluarnya di desa ini. Sedangkan dia sudah menikah dan berdomisili di desa lain. Warga berterima kasih kepada kepolisian atas penangkapan sehingga dapat menyelamatkan masyarakat lainnya dari penyalahgunaan narkoba. Bungkap Bermawi Informasi yang kami peroleh dari suramidus.com bahwa kedua pelaku berserta barang buktinya telah dibawa ke Pondasumut untuk proses hukum lebih lanjut. Ini senjata ya. Senjata 27 sama menghasilkan. Aka ya? Aka. Oke. Yang di dalam pak? Yang di luar? Dua satu. 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 berbual-bual